Selamat datang di Dapur Permai bersama Christina. Memasak itu mudah dan menyenangkan. Resep kita hari ini adalah ayam panggang rosemary. Siapkan ayam utuh, saya akan memasak 2 ekor. Pumbu-pumbunya yaitu bawang putih, petrek, kupas, lalu cincang halus. Untuk rosemary, kita cincang juga. Dalam piring, kita akan campur bawang putih dan rosemary yang sudah dicincang dengan garam, lada, mentega atau bluban cair, aduk-aduk, Jangan lupa tambahkan dengan perasan air jeruk lemon atau jeruk nipis. Sekarang kita siapkan ayamnya. Tusuk-tusuk dengan menggunakan tusuk kiki yang bersih. Lakukan merata di seluruh bagian badan ayam. Tujuannya agar bumbu lebih cepat meresap. Angkat perlahan-lahan kulit di bagian dada. Jangan sampai sobek ya. Masukkan jari tangan kita ke dalam untuk membantu mengangkat kulitnya. Pastikan bahwa akan ada cukup ruang untuk menaruh bumbu yang kita siapkan tadi. Angkat juga kulit di bagian punggungnya. Sekarang kita lakukan proses pembumbuan. Taruh bumbu di atas punggung. Ratakan. Ratakan juga di bagian bawah. Pijat-pijat sedikit agar bumbu cepat meresap. Masukkan bumbu ke dalam rongga dada. Di bawah kulit. Lalu ratakan kembali. Ulangi langkah yang kita lakukan tadi untuk bagian punggung. Sisihkan ayam yang sudah dibumbui. Sementara itu kita panaskan oven dalam suhu 220 derajat Celcius selama 10-15 menit. Taruh ayam rosemary di rak bagian tengah. Kita akan memanggangnya 1,5 jam. Sementara ayam dipanggang, kita akan membuat hidangan pelengkap. Untuk sambal, potong-potong bawang putih, cabai, dan juga tomat. Panaskan wajan yang kita pakai untuk mencairkan mentega. Masukkan bawang putih dan cabai. Masak hingga harum. Setelah itu, masukkan tomatnya. Masak kembali hingga airnya mengering. Lalu tambahkan minyak goreng. Garam. Dan gula rendah kalori. Aduk sebentar. Jangan lupa untuk dicicipi ya. Siapkan juga sayuran rebus seperti jagung, melapu, dan wortel. Tapi ini adalah opsional. Boleh diganti sayuran lain sesuai dengan selera. Setelah 1,5 jam. Keluarkan ayam rosemary dari oven. Pindah ke dalam piring. Putar dan tarik perlahan-lahan bagian drumstick. Sangat mudah untuk lepas. Putar kembali bagian sebelahnya. Kita akan menyajikan ayam ini dengan nasi, sayuran, dan juga sambal. Mari kita cek kematangan ayam. Lihat bagian rongganya terpanggang sempurna. Kita akan mengecek kembali ke empukan ayam. Tarik bagian paha perlahan-lahan. Bahkan tulangnya pun lepas. Demikian resep kita hari ini ayam panggang rosemary. Mudahkan cara membuatnya. Selamat mencoba. Dan sampai ketemu di resep dapur permai selanjutnya. Untuk resep masakan ini, silahkan lihat di description box yang ada di bawah. Berikan komentar, like, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.